Nah, kalau tadi itu framework untuk CSS. Nah, karena frontend itu ada CSS, javascript, dan HTML. Nah, kita sekarang bahas yang framework untuk javascript. Oke, kalau framework-nya udah tahu ya, tadi aku udah bahas sedikit apa sih framework, kenapa harus pakai framework. Nah, jadi Red.js itu framework untuk javascript. Karena javascript ini kalau di frontend, HTML itu kan kita naruk konten. Konten kayak text, image, video, gitu kan. Nah, CSS-nya itu kita untuk nge-design. Untuk nguarnain, untuk kata letaknya, untuk warnanya, segala macam. Untuk desain tuh pokoknya CSS deh. Itu kerjaannya CSS. Nah, javascript itu yang nge-buat logic-nya, yang nge-buat animasinya. Misalnya, kalau misalnya kita klik button, terus dia muncul pop up. Itu kan ada trigger, ada responnya. Nah, itu yang nge-buat tuh javascript-nya. Pokoknya berhubungan dengan animat atau ada interaksi antar kita dengan program itu, logiknya semua ditaruh di javascript. Jadi, bahasa programming-nya itu sebenarnya HTML itu corek javascript. HTML CSS-nya itu untuk naruh konten dan untuk desain. Jadi, yang perlu teman-teman dalemin itu sebenarnya javascript-nya. Karena javascript ini nanti akan kemana-mana tuh. Teman-teman kalau belajar javascript itu bisa bikin website dan bisa bikin mobile app. Contohnya kayak gini. Jadi, di React.js ini... Kita coba buka ya webnya. React.js. Oke. Nah, teman-teman belajar programming-nya cukup javascript aja nih kalau mau lebih enak. Jadi, karena javascript itu dia akan ngakar ke banyak app. Contohnya, dengan kita belajar javascript, kita bisa belajar React.js. React.js ini framework untuk website nih. Nah, terus dengan React.js ini kita bisa bikin mobile app. Mobile app dengan javascript. Ada yang namanya itu React Native. Oke. Nah, enaknya lagi dengan React Native. Teman-teman bisa bikin mobile app untuk dua OS sekaligus. Yaitu Android dan juga iOS. Teman-teman bikin satu kali code. Dan bisa publish aplikasinya ke iOS. Dan juga bisa publish aplikasinya ke Android. Jadi, bikin learn once. Bikin sekali untuk di-publish dimana aja. Nah, ini mobile app ya. Nah, ini tuh udah valid banget. Udah dipakai banyak aplikasi. Termasuk Instagram, termasuk Facebooknya sendiri. Termasuk Uber, Wix, Pinterest, Discord. Itu dibuatnya dari React Native. Jadi, teman-teman belajarnya javascript. Itu udah bisa menguasain semuanya nih. Udah bisa bikin app website. Udah bisa bikin mobile app. Dan itu bahkan mobile app-nya iOS dan Android. Dua-duanya sekaligus. Jadi, javascript itu powerful banget. Jadi, kenapa komunitasnya banyak gitu. Karena dia powerful banget teman-teman untuk belajar itu. Jadi, saran aku dalamin banget javascriptnya. Untuk teman-teman belajar bisa bikin app yang luas. Like website ataupun mobile app. Jadi, React.js ini dibuat oleh tim engineer dari Facebook. Jadi, si Facebook itu udah pake React.js nih untuk front-end-nya. Di website dia sama di aplikasi dia yang di mobile itu, itu React Native. Jadi, kenapa sih dia bikin framework yang sama? Karena si engineernya pengen kerja lebih cepet. Lebih efisien. Sehingga dia bisa bikin aplikasi yang akan update terus. User minta apa, dia bisa langsung publish, launching gitu. Karena dia butuh cepat. Nah, itu dia nyitain framework sendiri. Yang namanya React.js. Terus, karena diperguna dia, sehingga dia berlakukan secara... Nah, saat aku lihat di Google Trends, itu paling atas. Jadi, dia tuh sering banget digunain sama semua developer. Rata-rata developer udah banyak pake React.js. Ini ya ratingnya. React.js di atas, Angular, dan Vue. Ini data terakhir di 2020 bulan Maret. Gitu. Jadi, karena dia banyak digunain otomatis, si company juga banyak gunain doang. Nah, sekarang tuh Sarah banyak banget hire framework for end developer yang bisa React.js, yang bisa React Native. Jadi, kalo temen-temen bisa React Native itu udah enak banget nih. Temen-temen bukan daftar. Malah dicari gitu. Di-hire sama mereka untuk ngejain product mereka. Jadi, React.js itu framework untuk JavaScript ya. Membuat tampilan user interface pada website. Nah, kenapa sih gunain React.js? Nah, yang pertama React.js itu fast. Buat aplikasi kita lebih cepet di frontend-nya. Modular. Nah, modular itu maksudnya kalo di React.js itu kita bagi tampilan itu menjadi komponen-komponen kecil kayak gini nih. Kita buat dulu komponen ini, kita buat dulu komponen ini, kita buat komponen ini, terus kita satuin. Kayak gitu. Terus, dia scalable ya. Bisa digunain di aplikasi besar atau juga kecil. Nah, siapa sih yang pake React? Temen-temen bayangin, sekelas Facebook, sekelas Airbnb, Netflix, Udemy, Twitter itu pakenya React.js. Jadi, bayangin ya powerful banget, karena emang banyak banget manfaatnya kita belajar React.js itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.